Sosok Nopi Yeni Kepsek pecat guru honorer setelah bongkar pungli dicopot, minta maaf ngaku salah. Sosok Nopi Yeni Kepala Sekolah yang pecat guru honorer di SD Negeri 1 Cibereum kini jabatan dicopot. Seperti diketahui, ratusan murid menggelar aksi karena menolak pihak sekolah untuk memecat guru honorer tersebut. Ada pun pemecatan sepihak guru honorer, Muhammad Reza Ernanda oleh Kepala Sekolah karena membongkar dugaan pungli yang dilakukan Kepsek. Diketahui, aksi tersebut digelar di halaman SD Negeri 1 Cibereum di Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Karena aksi tersebut geger hingga viral, akhirnya wali kota Bogor Bima Arya pun datang ke sekolah. Bima Arya lantas menemui Kepala Sekolah, Nopi Yeni. Wali kota Bogor Bima Arya pun menegaskan keputusan Kepsek SDN Cibereum 1 Kota Bogor itu sudah menyalahi aturan. Ibu tahu itu salah, tegas Bima Arya. Karena rasa iba aja kemarin, jadi saya memutuskan menerima seperti itu. Ia itu salah saya, Pak. Saya mohon maaf, Pak, kata Kepsek, Nopi Yeni. Bima Arya menekankan apapun alasannya, Nopi Yeni telah mengambil keputusan yang salah saat PPDB 2023. Apapun alasannya, itu tetap salah, tegas Bima Arya. Akhir dari kasus tersebut, Sang Kepala Sekolah dicopot dari jabatannya. Nopi Yeni diduga terbukti melakukan tindak kecurangan saat PPDB. Adapun alasan pencopotan Sang Kepala Sekolah, Bima Arya mengurai beberapa fakta kepada awak media. Ditemui tribunewsbogor.com, Bima Arya menyebut bahwa Nopi Yeni terbukti menerima suap dalam proses penerimaan peserta didik baru, PPDB, tahun ajaran 2023-2024 lalu. Lantaran terbukti melakukan gratifikasi, Sang Kepala Sekolah pun dikenai sanksi. Diberhentikan dipindah dan dikenakan sanksi karena bukti-bukti tindakan gratifikasi, kata Bima Arya. Terkait surat pemberhentian Nopi Yeni tersebut telah dilakukan oleh Bima Arya sejak selasa lalu. Nasib Nopi Yeni kini belum pasti karena masih menunggu keputusan akhir soal pemindahannya dan sanksinya. Sang Kepala Sekolah pun masih bisa melakukan keberatan atas pemberhentiannya tersebut.